Seperti inilah kegiatan pengobatan masal yang berlangsung di Desa Baramban, Kecamatan Piani, Kamis lalu. Ratusan warga Desa Baramban nampak memenuhi tempat pengobatan masal, guna memeriksakan kesehatannya secara gratis. Pengobatan masal ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Bumi Rantau Energi bersama subkontraktor yang ada di sekitar Desa Baramban, diantaranya seperti PT Hasnuriung Senergi, PT GMT, KPP, dan PT Energi Batubara Lestari. Yang mana melalui program CSR-nya ini, PT Bumi Rantau Energi ingin berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Bersama dengan Desa Baramban dan juga Bukesmas Kecamatan Piani. Intinya kami berada di sini adalah untuk membantu bapak-bapak, ibu-ibu dalam program CSR yang kami lakukan di Desa Baramban. Kebedulian kami untuk program kesehatan Pak Ciamat, barangkali salah satunya adalah pengobatan gratis ini. Tadi sudah ada disebutkan oleh Bapak Kepala Desa, ada beberapa program juga yang sudah kita jalankan dari tahun 2013, sejak perusahaan kami mulai beroperasional di sekitar Desa Baramban. Jadi kami bersama dengan lima perusahaan yang berada di sekitar Desa Baramban, ini mencoba membantu apa yang bisa kita lakukan di Desa Baramban ini. Ada beberapa program sebetulnya mungkin saya sebutkan ya, salah satunya kesehatan, tadi sudah ada infrastruktur juga, ini kita juga bantu di salah satunya di Desa Baramban ini. Terus sekarang Baramban adalah salah satu ring, satu area kerja lima perusahaan ini. Supaya Bapak-Bapak tahu, barangkali nanti ada lagi beberapa kegiatan yang nanti melibatkan bapak-bapak, ibu-ibu dalam pelaksanaannya. Sementara itu dalam pengobatan masal ini pihak perusahaan juga didukung penuh oleh poskes Mas Piani, yang menurunkan sebanyak 15 orang petugas kesehatan, baik itu dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga apotik, serta bidan untuk melayani masyarakat dalam pengobatan masal. Tentunya kami sangat gembira ada partisipasi dari perusahaan dalam angka untuk meningkatkan pelayanan kita di masyarakat khususnya di Desa Baramban. Berapa orang personil, Pak, yang diturunkan? Hari ini ada 50 orang personil dari poskes Mas Piani untuk perusahaan, pemeriksaan, dan pelayanan pesehatan. Ada satu orang, kemudian juga ada perawatnya, ada tiga orang, kemudian tenaga apotik, ada satu orang, kemudian juga untuk pedugas pendaftaran, dan juga ada bidan. Ini penyakit yang paling banyak dialami di Desa Baramban ini? Untuk di Desa Baramban ini ada penyakit yang paling banyak adalah hipertensi, darah tinggi yang memang paling banyak diderita oleh masyarakat di layan Baramban ini. Kalau untuk layanan ibu hamil dan balita ada apa, untuk hari ini, Pak? Untuk hari ini kita bersempat menunggu, kalau memang ada ibu hamil atau pembelita, kita layani, makanya kita ada juga bidannya yang kita siapkan. Harapan ke depannya agar kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan lagi, dan kalau bisa dapat kita lebih baik lagi untuk pelaksananya. Target pada pengobatan masal ini ialah sebanyak 500 pasien. Selain mengadakan pengobatan masal, pihaknya juga mengadakan door price dan pembagian bantuan sembako dengan total senilai 5 juta rupiah. Arief, Tapin TV melaporkan.